Hasil tes DNA itu ya pasti kan, ilmu pasti kan. Dan ilmu nasab itu kan ilmu hitam putih, bukan ilmu alternatif gitu loh. Di dunia sekarang ini, di dunia mudah dan itu, ilmu DNA sudah bisa melacak hal seperti itu dengan sangat presisi, dengan sangat pasti. Tidak bisa dipantah lagi, tidak bisa diragukan lagi. Dan agnum Habibah Bapaklawi yang ikut tes DNA dan hasilnya semua kan haplogi. Untuk lihat, apa itu Yahudi gitu. Dan kemudian juga kajian ilmu kebudayaan dan sejarah juga menyatakan seperti itu. Nah bahwa kebetulan pemicunya itu adalah di Indonesia ini persoalan ini pemicunya adalah hasil tasis geimat, iya. Karena beliau yang pertama kali menuliskan mengenai keterputusan nasab Pak Habibah Bapaklawi untuk sampai kepada Rasulullah, terutama pada titik Ubaidillah. Dan ilmu nasab itu kan ilmu hitam putih, bukan ilmu alternatif gitu loh. Tidak ada, kalau Gus Pakai itu bilang memberi contohnya, tidak ada orang kok punya ibu kandung dua atau lebih, ibu kandungnya pasti satu. Tidak ada orang kok punya ayah kandung lebih dari satu, enggak bisa, enggak ada. Karena hanya dari satu sel sperma dengan satu sel ofum, apa itu nih, sel telur perempuan gitu. Nah ini, di dunia sekarang ini, di dunia modern itu, ilmu DNA sudah bisa melacak hal seperti itu dengan sangat presisi, dengan sangat pasti. Tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa diragukan lagi.